Intro Kenalin teman-teman, gue Raffi, selaku korum MPKMB IPB 60 Mohamad Raffi Fauzi ini adalah koruna terumum MPKMB IPB 60 Selain menjadi korum, Raffi sekarang menjabat sebagai staff PSDM BEMFAM Dan juga sebelumnya menjabat sebagai staff SOSPOL BEMKM Kabinet Laman Suat Buat Mabah IPB 60 yang gak sabar buat MPKMB, bisa banget simak podcast terbaru Gama Pop kali ini yang berjudul Malah Berkata Versus Mabah Menyimak Oke, langsung aja kita kepo nih tentang MPKMB langsung dari korunya Yang pertama Udah sejauh mana sih progres MPKMB tahun ini? Oke, untuk progres ya, bisa kita masukkan ke dalam persentase itu sudah sampai di 75% Jadi sekarang teman-teman dari Panitia ini sedang menyiapkan berbagai konsep Berbagai konsep yang bagus-bagus setunya nanti untuk di hari HMPKMB ini Jadi buat teman-teman dari Mabah MPKMB IPB 60 nanti disiapkan aja mentalnya, disiapkan aja kesehatannya Pokoknya acara ini akan menjadi MPKMB terpecah yang pernah terjadi Waduh, makin gak sabar pasti untuk Mabah IPB 60 Kalau melihat dari MPKMB tahun-tahun lalu, apa aja sih yang membedain gitu? Dari MPKMB tahun lalu dan juga MPKMB tahun ini? Oke, tentunya akan ada banyak banget inovasi-inovasi yang kita bawakan di MPKMB IPB 60 Karena MPKMB tahun ini adalah perubahan dekade Dari dekade ke-5 menuju ke dekade ke-6 Yang mana dengan perubahan ini mengharuskan menuntut kita untuk membawa banyak-banyak perubahan Yang pertama, di hari pertama nanti rencananya kita akan ada kolaborasi juga Dengan vokasi yang mana sekitar 7.600 Mabah itu akan berkumpul di IPB Dramaga Kemudian selain itu juga kita akan memecahkan rekor-rekor juga Yang mungkin akan berbeda konsep dari tahun-tahun sebelumnya Untuk perubahan-perubahan lain dan inovasi-inovasi lainnya Mungkin nanti buat Mabah MPKMB IPB 60 ditunggu aja hari H-nya Oke, tahun pertama gue itu online Dan gak terlalu banyak banget aktivitas-aktivitas yang gue lakukan di kampus Gue hanya Zoom, terus mengerjakan tugas doang biasa-biasa Dan ya mungkin yang tidak boleh kita lakukannya Kita gak boleh tidur pas lagi Zoom, itu udah pasti Yang kedua juga kita tidak boleh telat saat mengerjakan tugas Karena saat pengumpulan itu biasanya ada beberapa dosen yang gak boleh untuk mengumpulkan terlambat Atau jika mengumpulkan terlambat itu dikurangi poinnya 50% Untuk yang boleh dilakukannya ya apa ya Mungkin ya kurang lebih kita berinteraksi sama teman secara online aja sih Soalnya kita lagi jaman pandemi juga kan Itu yang membatasi mobilisasi kita kemana-mana itu Oke untuk yang offline ya Yang pertama jangan terlambat masuk kelas karena banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang datang telat ke kelas karena ketiduran Atau faktor-faktor lainnya yang sebenarnya itu masih bisa dicegah gitu loh Terus yang boleh dilakukannya ya pokoknya kita harus sobat santun itu harus banget ke dosen-dosen Karena selain mengedepankan etika kita Juga sebenarnya itu adalah salah satu cara juga biar kita nilai kita gak terlalu di bawah gitu Ketika kita gak bisa memerjakan tugas-tugas ulas atau dan lain-lainnya itu Yang pertama untuk bisa beradaptasi ya mungkin Kita harus mengetahui terlebih dahulu Bagaimana kultur-kultur di daerah tersebut Setelah itu juga kita harus menghormati adat isi adat di daerah tersebut Tidak boleh kita semena-mena atau tidak menghargai ketika ada yang namanya etika atau adat-adat di daerah yang kita tempati Kemudian yang kedua pastinya kita harus sopan santun dan juga menjunjung tinggi rasa kebersamaan dengan teman-teman atau orang-orang di daerah tersebut Selanjutnya nih kita ingin melihat perbedaan antara Mala atau mahasiswa lama dan juga Maba alias mahasiswa baru dalam menghadapi semester baru itu kira-kira kayak gimana sih? Oke perbedaannya cukup signifikan sebenarnya teman-teman Jadi yang pertama untuk mahasiswa lama itu kita gak pernah apa ya tidak pernah menyiapkan semester baru itu dengan sungguh-sungguh dalam artian barang-barang yang kita punya atau yaudah kita gak usah beli lagi kita pakai aja yang ada gitu loh Dan untuk baju-baju juga sebenarnya kita pakai yang tahun-tahun sebelumnya jadi kita gak terlalu banyak persiapan gitu kayak yaudah yang penting kita masuk kelas belajar Ngerjain tugas udah itu cukup itu udah cukup banget buat mahasiswa lama Tapi untuk mahasiswa baru karena saya dulu online juga ya tapi sepemikiran saya untuk mahasiswa baru yang offline ini yang pertama mungkin dia akan membeli banyak baju baru kemeja atau lain-lain yang bisa digunakan untuk kuliah Kemudian barang-barang seperti tas dan ya pokoknya mereka bener-bener ajang untuk apa ya kalau menurut gue mungkin ada beberapa orang yang berpikiran itu sebagai untuk adu outfit atau lain-lain halnya itu tapi itu pendapat gue aja Jadi mereka itu bener-bener menyiapkan segala hal dengan sungguh-sungguh dan sangat niat kalau untuk mahasiswa baru itu Oke fun fact IPB ya mungkin yang pertama ini sih IPB itu sangat-sangat mewadahi untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi IPB itu sangat mewadahi untuk PIMNAS untuk pengabdian-pengabdian itu bener-bener diwadahi banget banget disupport banget oleh IPB maka dari itu buat temen-temen yang minat banget nanti harus ikutan karena masa IPB itu banyak yang meraih prestasi di bidang pengabdian di PIMNAS dan lain-lain itu sangat-sangat diwadahi banget di IPB itu kita lanjut ke sesi game pilih cepat sekarang simpel banget caranya adalah nanti aku bakal kasih dua pilihan kan dan kakak bisa langsung pilih diantara dua pilihan tersebut secara cepat kita langsung mulai aja boleh boleh siap yang pertama SKS atau ngabis SKS BC atau SATA BC gua suka BC oke LSI atau SC karena dulu gua BEM gua pilih SC Kalkulus atau MBL PAI gua nggak bisa dua-duanya PAI gua nggak bisa tapi kalau harus pilih gua akan lebih pilih MBL gitu oke mungkin buat maga yang belum tahu MBL itu adalah matematika berpikir logis nggak logis itu nggak logis next kos atau asrama gua rumah sih cuman ya udah gua lebih pilih kos aja lah selanjutnya Dawon atau Yorty Aduh pilihan yang berat nih eh gua lebih suka Yorty karena itu di depan apa CKNT lebih jadi lebih deket gitu oke sekarang yang lagi happening banget dibahas Open Hammer atau Berby Berby Open Hammer terlalu berat bahasannya gua nggak bisa itu nggak bisa sekali gua nontonnya terakhir banget satu kata untuk kamu tol gokil udah kemudian 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 kemudian